Fall Hand Zuka nanti Makanya itu nih Tapi gak tau ya Karena Sudah ada Rui dan juga Ya benet Apakah Richardnya bakalan full Tank juga Enggak kayaknya Rui makanya bakalan hybrid Oke sudah ada Holy Light Langsung mengarah ke Abaw Cukup berbahaya Han disini membuka saja Semaknya di arah atas Tapi kalau kita cek Pencuri buff Xeah dan juga Kuang Hai Cukup berbahaya Flor Dino langsung masuk Menggunakan triple threat nya Tapi kalau kita cek Zen disini Agak merasa terganggu Xeah segala yang tereset Tapi Zen Langsung ditepatkan kill nya Oleh Xeah Dan cukup baik ya Betul Begitu berbahaya Dari Fall Hand di early nya Bakal menghantam siapapun yang ada Dan berhasil memverse bloat Di arah junglenya Cukup mahal bahkan Mahal banget sih Jungler loh yang dibunuh Jungler Bahkan buff birunya diambil Beserta creep-reep kecil Ini bakal menghambat perekonomian Dari Flash Wolf Otomis mereka juga bakal Scaling Untuk mencari usaha yang lebih Selain mengambil Creep Jungle nih Gaben Kayak kira ini bakal buka apa gitu Apakah buka usaha Dengan digabung Mozzarella Waduh Semuanya aja digabung Mozzarella ya Iya semuanya Semuanya Nah ini kalau kita tunggu aja sih Ntar momen dimana Ultimate Cry 6 dipakai Gravitational Pool juga dipasang Tapi Nature's Realm nya Si Ebeneb Itu yang akan menghentikan pergerakan dari Abaw Itu benar-benar momennya ditunggu juga Apakah Ebeneb benar-benar akan mengkontar permainan dari Flash Wolf disini Nah itu dia Satu pertanyaan rahasia yang harus kita jawab nantinya menunggu perkembangan dan dinamiska VGaming gitu kan Karena kita lihat dari arah atas sudah ada lagi pencerangan dengan adanya gempuran dua player Yang memberikan pembahasan dam kepada Richard Dengan fokus kembali ke arah botlane Dimana Abyssal bakal langsung dihantam sama mereka Dan ini beresiko banget buat Flash Wolf kalau pengen nge-steel sih Iya beresiko banget dan harusnya Oke Konfusi Front sayangnya tidak begitu Tidak pas timingnya Keduluan dari penggunaan punishmentnya Dan kalau kita cek sekarang Rotasi Mengarah ke arah atas Guanghai Beserta juga dengan ber-LB Oke Penukaran lane tampaknya ya Jadi Richard nya gak akan terus ketemu sama Valhin dan sebaliknya Ini pun sudah dibaca strateginya oleh Nailu Jadi Ketika dihabis clear clip akan langsung terjadi rotasi lane Ini berarti memakan waktu banget sih Karena Oke Ini VGaming memang punya strategi Yang mana gak mempertemukan Richard dan juga Florentino Tapi itu langsung dibaca oleh Flash Wolf dan langsung diikuti saja permainannya Iya Ini berarti kita akan melihat banyak sekali rotasi yang memakan waktu ya Kalau gini ya Betul Jadi musuh hati-hati dan dimaksimalkan Gaben Karena bakal bahaya kalau ada kata langkah yang sia-sia Tapi ada yang menarik di kolom komentar kita Ada pertanyaan spesial untuk di Gaben disana Iya Kenapa Alain gak masuk turnamen? Kenapa? Dia bertanya bahkan sampai tiga kali disana Gaben Karena terlalu susah untuk dimainkan guys Wow Terlalu memerlukan skill yang sangat tinggi ya Untuk menang menggunakan Alain Kembali kita fokus ke rune-nya mungkin yang di sini Iya Iya Secra Protection dipakai oleh Zen-Z Betul Jadi tidaknya dia bakal bisa jauh lebih dive menggunakan Ascent ya Abau, Concealment dipakai dan juga Gravitational Pool Tapi tidak bisa inisiasi kemana-mana karena sudah ada Han Yang ready untuk menjaga disana Palhen aman banget dengan adanya penjagaan dari Ebeneb Tapi kalau kita cek Bird LB Apakah merelakan satu buah krip di arah bawah Tentunya tidak mau Langsung saja membersihkan yang bisa diambil Tidak mau ya Perhitungan banget pokoknya apapun yang musik kita dapatkan Kita dapatkan Jangan sampai ada yang lepas Yes Tadi kalau kita lihat First Blood di awal pun langsung berhadiah Wow Push di arah bawah terjadi Dengan membersihkannya dari atas Secret Ground langsung digunakan Tapi ada Ascent yang berusaha untuk mencicil semua player disana Knighter's Realm kembali digunakan tapi cukup sekarang Dimana Zen join the fight In the end The game's resource skill yang masih banyak Sayangnya fightnya memang di bawah tower Dan oke, towernya bonyok tapi Han juga Bonyok oleh tower itu sendiri Knighter's Realm nya ya Gak begitu tahan lama kalau dipakai di bawah tower Itu dia, sangat bahaya Soalnya terjadi begitu gitu Memang sebenarnya bisa regen kembali dan lumayan tebel ya dari Benet Tapi masih di early game juga Explosive Shield pun ya Yang gak begitu berasa juga Betul Yang pakenya 7 ya Iya Mau ngurus-mau ngurur waktu juga susah ya Di arah bawah Bird LB Bird LB Skin Yang kalau recall satu map kedengeran Hahahaha Kedengeran Begitu mewah efeknya Begitu mewah efeknya Sehingga tim musuh pun menyadari Begitu Benet, branching out Masih hanya untuk hit Ke arah creeps saja Sebenarnya di rotasi ke arah atas Valheim sendirian Cukup berbahaya kalau keluar dari semak Abau, conceal digunakan Gravitational Pool pun menyusul Tapi tidak mengenai siapa-siapa Cukup berbahaya disini Tower dicicil aja oleh Yuxiang Tactical Fire cukup sakit Ascent ready to fly Nature Sram harus dikeluarkan Dan langsung saja Malkan of the Frost dipakai Untuk menyelamatkan dirinya Tapi tower di area atas Harus tumbang Karena tidak ada yang bisa Membendung serangan dari Yuxiang Oke, Sacred Dawn sudah dikeluarkan Langsung dive in Empat orang Zuka Kembali ultimate-nya disana Mengarah dengan combo wombo Skill satu dan duanya Kembali kita test Satu buah tower di area atas Langsung saja bisa dihancurkan Luar biasa bro Like portal Dr. Strange ya Yang langsung sangat cepat dibuka disana Dan ini berhasil untuk bisa mendapatkan Skema War yang sangat cepat gitu loh Skyfall lagi ya Iya Dari Zuka Dan berakhir dengan baik ya Karena bisa memberikan perawanan Lebih dari VGaming Hingga akhirnya jadi pertukaran Setara dengan tower di atas Kalau kayak gini sih ya Gak rugi-rugi banget lah Gak bisa bilang Meskipun barter juga di bawah Tapi ya Mending lu barter Dibanding gak dapat sama sekali Oke Kembali kita cek di area bawah Reacher berjalan saja Dengan Mental of Rai yang sudah jadi Mengera itu dari Florentino Shield of Gloss Jadi sebuah focus utama Dan mungkin nanti akan menyusul Entah itu Course of Death Atau Ini Apa Tom of Reaper Eh Oh Satu buah kutus di perawanan disana Mengenai kerahan Tapi tidak cukup Tampaknya Masih bisa selamat Kuanghai pun menggunakan Mark of Refrostnya disini Genshin Iya Dan berakhir dengan baik ya Ketika Mark of Refrost di pop up Dan berhasil menghindari Project skill yang ada Ini aja satu buah bibir yang manis Buat mereka Tapi kita lihat Bakal adalah penyerangan lagi Dimana Voluntino Namaknya Bakal merampas Apa yang ada bagi lawannya Tapi berhasil dipertahankan Dengan baik Yang lumayan memberikan satu tunjangan lebih Frostscape ya Sorry Frostscape Arahnya dari Florentino Oh ini kangen Fennec Iya betul juga sih Iya Fennec yang pernah ada ya Wah Fennec menurut gue masih bagus loh Disini bilang hidden pick Tapi guys Sebenernya hero-hero kayak gitu Bakal keluar sih di BO7 Karena ini BO3 Jadi bakal dimaksimalkan dulu aja Dengan hero yang paling tingkat Tinggi untuk bisa diambil gitu Dari efektifannya gitu loh Makanya jarang terjadi Ada meta tank Ada Masih seimbang banget Gue bisa bilang AOV di patch ini Jadi lu mau main Jungler tipe apapun Masih bisa gitu Oke Kalau kita cek Midlane Tidak bisa ditembus Tampaknya Nailu Jadi sebuah Target tampaknya Dan oke Kuang Hai langsung Skyfall Panda chariot Dan juga Pain in a stick Didukung dengan adanya Satu bos suriken Satu hit lagi padahal Tapi disana sudah ada Zen yang menjadi korban Dengan Ada apa? Bluter sih Iya agak bluter Gak perlu dia masuk Sampai sejauh itu Gak perlu Gak perlu Dan itu kayak Ibaratnya kayak berkorban Biar temannya aman Tapi temannya juga udah aman Iya Jadi kayak Sayang banget Sayang banget gitu Apalagi kan Zen bisa dibilang Salah satu jantungnya juga Dengan adanya Jungler di posisinya Ada apa dengan Zen? Akhirnya dua kill yang tercipta Oleh tim VGaming ya Wow Satu buah penyerangan Dismark tapi dibalas juga Ambushnya Kembali kita cari disana Ada pause di teamfight Oh my god Apa yang terjadi barusan? Ada pause di teamfight Terakhir tadi Terakhir tadi Yusya mengenai damage Sanasea Suku berbahaya Ultime sudah dipakai Dan oke Tower terakhir kedua Sudah hancur disini Genshin Dan langsung menuju ke arah Saints Golem Abaw Conceal sudah diaktifkan Gravitational Pool Menirjang ke arah depan Tapi Void Portal Memaksa Teman temannya untuk kembali dulu VGaming Restart ya Restart dari komposisi Oke Burn Albeam jadi incaran Gravitational Pool Oke Jungle Strike Digunakan untuk kabur saja Genshin Iya Digunakan untuk kabur Dan ini menjadi setelah yang bagus Untuk mengelur waktu lagi Di team VGaming Karena Walaupun tadi Sempat clash Dan akhirnya berhasil Mendapatkan tower tier 2 Dan mereka bakal berpusat Untuk bisa mendapatkan Dua objektif yang berbeda Kawan-kawan Karena kita nampaknya Abisal bakal diambil Begitu aja Sambil ada zoning yang baik Dari arah tengah Bakal saling sapa Aduh hai hai dulu aja Dan Nampaknya Di team flash move Agar ragu-ragu Untuk mendapatkan Dustlayer disana Gaben Iya Belum mulai diinisiasi juga Karena ya memang VGaming pun Mau ambil Infinity Slayer Juga mikir-mikir ya Karena ada debuff itu Yang buat 50% damage Mereka yang masuk Berkurang Tapi ada pause kembali Dari Blue Team Betul Ada masalah apa ini Kira-kira dengan HP-nya Iya Entah sih Kita bakal menunggu ya Tadi kalau tengas Red Team ya Blue Team Oh tetap Blue Team VGaming Ini sekarang giliran Nge-pause Oh kalau yang tadi Red Team Oke Gak apa-apa gantian Gantian Oke Kalau ini gak Sambil war ya Ini mulai nih Memasang istilah-istilah Pada Bird LB Yang cukup berbahaya Apabila dibacakan Siapa disini yang main AOV itu solo Aku Aku Bang Aku Bang Sinos Aku Solo Ini strategi ya Memecah konsentrasi lawan Dengan pause Juga memecah Konsentrasi caster Tidak 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 Dikatakan salah juga tidak benar Dikatakan benar juga tidak salah Jadi gitu Kaban Ini Tapi ya Kalau saya cukup cepat Terima kasih Nice Resume the game 5 4 3 2 1 Oke Let's go Launch Lekan roket yang menuju Ke arah keanggasa Kita bakal menuju Ke pertandingan Yang sekarang juga Antara tim V Gaming Dan juga Flash Wolf Bersama gue Gakban Dan juga Genshin tentunya Iya Yang bakal temanin kalian Sampai arah cara ya Dan kita melihat Nampaknya mereka bakal Ada inisiasi Dari trillion push yang terjadi Gakban Dan nampaknya Bakal titik di titik berat kan Di arah top plan Dan juga di bot lane Yes Tidak memilih Untuk menerjang Di arah mid lane Karena tau bahwa Dari segi defensif Flash Wolf Pastinya akan Sangat susah Untuk menerjang Tapi kalau kita lihat Kembali disini Kuanghai Mereka menerjang Kedepan Tapi belum mendapatkan Sebuah kill tampaknya Oke Grafit channel pool Mengenai dua orang Dan langsung aja Jungle strike Menuju ke arah krizik Berbahaya Damage dari Yusi Yang cukup bersakit Sudah ada konstitusi front Tapi sayangnya Tidak mengenai siapa-siapa Bert Elby Balik terlebih dahulu Kuanghai Persikan di area mid Dan ini ya Efek dengan adanya Zata Gesi ngincer high ground Apabila dia ultimate-nya Dagi ready Sampai di arah atas Tower terakhir kedua Sudah hancur Kembali lagi Maris Oke void portalnya dibuka aja Gak ada yang naik ternyata Karena emang health-nya Lagi penuh semua Kapain balik gitu kan Ya Dari segi item Valheim Fafnir Talon Rank Breaker Oh Dan wow Satu guah kill Yang sangat baik Karena Florentino tadi Tidak kita lihat Zenfz Kembali terlebih dahulu Sebuah ada Permasukan yang lebih baik Second ground dikenalkan Nah terus realm Mengenai dua orang Yang disana cukup berbahaya Dan harus tumbang Dari sana Zain Beserta rekan-rekannya Tersisa Zenzi saja Dari atas Apakah Ascent Akan membuat dia Mampu membersihkan Satu buah wave Yang masuk Misalnya tidak Apakah lanjut Dipusi ketika High ground Tapi tersturn di sana Dan ascentnya Hanya mengenai Hero-heronya Langsung saja High ground terbuka Kapa yang terjadi Genshin Congratulation V Gaming Berhasil Mendapatkan kemenangan Dengan sangat baik Dan berhasil Menutup gamenya Di game yang pertama Bahkan Dia berhasil Mengacurkan Core-nya Dan bisa reko lagi Caster heran Penonton heran Pemain pun heran Tadi lo Gimana maksud